Gentlemen, welcome back to this channel. Di video beberapa waktu lalu, saya udah pernah bahas nih tentang outfit wedding untuk acara wedding yang formal. Dan kalau kamu belum nonton video itu, langsung aja klik di sini. Dan di dalam video itu, saya juga bilang, saya juga janjiin kalau saya bakalan bikin video lagi tentang ide outfit wedding, tapi untuk wedding yang santai atau wedding yang casual. Ya, kayak acara wedding di taman yang outdoor gitu, ataupun acara wedding casual kayak di siang hari gitu. Nah, karena itu gentlemen, di dalam video kali ini, saya akan share nih beberapa ide outfit wedding yang kamu bisa pakai ke wedding atau kondangan yang casual atau lebih santai. Oh iya, item-item yang saya pakai di dalam video ini, link-nya juga saya share di deskripsi, so make sure you check it out. Oke gentlemen, tidak berlama-lama lagi, let's start. Oke gentlemen, outfit yang pertama ini adalah outfit yang paling rapi ya istilahnya, tapi tentu aja tetap casual. Di sini saya pakai bleser warna navy dengan dalaman t-shirt basic warna putih kayak gini. Untuk celananya, saya pakai chinos ankle pants warna dark grey. Dan untuk sepatunya, saya pakai lover kulit warna hitam kayak gini. Sebenarnya, item-item di outfit ini kayak blazer, chinos, loafers adalah item-item yang formal dan rapi gitu. Dan lebih cocok dipakai untuk wedding yang formal. Tapi, karena kita pengen ada sentuhan luwes dan casualnya, untuk dalemannya, saya sengaja pakai t-shirt. Tetap saya masukin gini ya, biar kesan rapinya tetap ada. Warna item-item di outfit ini juga cenderung gelap, biar kesan smart dan rapinya itu lebih tebel. Saya pakai chinos biar tetap rapi, tapi saya juga pilih yang ankle pants, biar lebih nggak kaku aja gitu. Saya juga pilih warna dark grey, biar lebih casual aja dibanding kalau saya misalnya pakai warna hitam gitu. Dan warna dark grey juga masih match sama t-shirt putihnya. Karena pengen kesan yang rapi, saya pakai lover kulit yang kesannya agak formal, biar nebelin kesan rapinya aja. Sebenarnya, misalnya kamu mau pakai sneakers putih kayak gini, juga boleh kalau kamu pengen kesan casual yang lebih tebel. Oke gentlemen, lanjut outfit yang kedua, yaitu outfit batik. Dimana disini, seperti yang kamu bisa lihat, saya pilih item-itemnya, termasuk batiknya, itu pakai warna yang lebih cerah. Disini saya pakai batik modern istilahnya dengan sentuhan warna kuning dan coklat. Saya paduin dengan chinos warna krem, dan untuk sepatunya saya pakai lover casual warna coklat. Warna outfit ini saya juga sengaja pilih yang deket-dekat aja gitu, yang nggak terlalu kontras, biar mix and match-nya tetap dapet. Karena batik kan ada corak-coraknya ya, kalau mix and match-nya itu terlalu kontras, nanti corak batiknya bakalan mati istilahnya. Batiknya ini casual, tapi tetap yang namanya batik, itu nggak bakalan gagal untuk kasih sentuhan rapi di outfit kita. Untuk celananya, saya tetap pilih chinos, biar kesan rapinya itu tetap dapet aja. Saya juga pernah sampein nih, kalau batik itu always formal. Nah, dengan paket chinos dan lovers kayak gini, bisa kasih kesan casual di outfit batik kita, tapi tetap tidak menciderai prinsip bahwa pakai batik itu sebaiknya dengan outfit yang rapi, bukan yang terlalu casual kayak sama jeans atau sneakers gitu. Untuk lovernya, saya juga sengaja pilih yang casual dan warna coklat ya, biar match aja sama celana dan batiknya. Dan kesannya juga nggak terlalu kaku. Oke gentlemen, kita lanjut ke outfit yang ketiga, di mana outfit ini kesannya lebih cerah ya. Tapi tentu aja, kesan rapinya nggak ditinggalin. Di sini saya paduin ke meja mandarin kolar lengan panjang warna putih yang saya gulung lengannya. Saya masih paduin dengan chinos krem dan untuk sepatunya, di sini saya pilih sneakers. Ini perpaduan outfit warna terang yang menurut saya nggak bakalan pernah gagal. Saya pilih kemeja putih untuk kesan rapinya. Tentu aja pastiin kemeja putih yang kamu pakai itu fitnya oke, jadi kesan rapinya jadi lebih tebel lagi. Saya juga masih pilih chinos krem dengan alasan yang sama ya, untuk kesan yang tetap rapi tapi juga luas dibanding misalnya saya pakai chinos yang warnanya lebih gelap. Nah, di sini saya sengaja memang pakai sneakers buat kasih kesan yang lebih casual aja. Ya, sebenarnya kamu juga bisa pakai lovers, tapi karena kesan formalnya itu udah ada dari kemeja dan chinosnya, saya rasa pakai sneakers juga masih oke untuk ke wedding-wedding yang outdoor gitu, apalagi di siang hari. Oh iya, pastiin sneakers yang kamu pakai itu basic dan simple ya. Jangan yang terlalu banyak corak atau patternnya, karena nanti bakalan matiin kesan formal dan rapi di outfit kamu. Oke gentlemen, kita lanjut ke outfit yang terakhir, di mana di sini saya lebih mix untuk warna dan kesan dari outfitnya. Untuk atasannya, saya pilih kemeja lengan pendek warna biru muda kayak gini, yang kasih kesan rapi karena ini termasuk kemeja yang formal atau kemeja rapi ya. Karena itu, saya sengaja juga pilih warna biru muda biar nggak terlalu kaku dibanding kalau saya pakai kemeja rapi dengan warna yang lebih gelap. Untuk celananya, saya tetap pilih chinos biar tetap ada rapinya. Saya juga pilih warna dark grey biar match juga sama warna biru mudanya. Di sini sepatunya saya pilih sneakers buat nambahin kesan casualnya aja, karena chinos dan kemejanya udah cukup rapih kesannya. Jadi misalnya kalau saya pakai sepatu yang lebih formal, nanti kesannya bakalan lebih ke office look. Oke gentlemen, itu tadi beberapa ide outfit yang bisa kamu pakai untuk pergi ke wedding atau kondangan yang casual atau yang lebih santai. Tentu aja kalau kamu punya pendapat lain atau masukan untuk video ini maupun untuk channel ini, jangan pernah sungkan untuk share pendapat kamu di komen. Terus support channel ini gentlemen dengan like, share, dan subscribe. I guess that's it for today, semua video kali ini bisa bermanfaat untuk kamu semua. See you gentlemen on the next videos.